Wali Kota Jakarta Pusat, Bayu Megantara, membuka sekaligus menyerahkan Kartu Lansia Jakarta di Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Bayu meminta kepada penerima Kartu Lansia Jakarta supaya dapat memanfaatkan dengan baik dan menggunakan uang tersebut untuk keperluan sehari-hari. Menurut Bayu, warga yang menerima Kartu Lansia Jakarta ada kriterianya, yaitu telah berusia 60 tahun atau lebih dan tidak memiliki pekerjaan tetap atau yang terdaftar pada basis data terpadu serta ber-KTP DKI Jakarta. Di tempat yang sama, Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat, Prayitno, menjelaskan jumlah lansia sejak kata pusat yang menerima dana sosial melalui Kartu Lansia Jakarta tahun 2019 Sebanyak 8.075 orang Dengan rincian Kecamatan Cepaka Putih 341 orang Sawah Besar 667 orang Gambir 1002 orang Johar Baru 1485 orang Kemayoran 1571 orang Menteng 1040 orang Senen 938 orang Dan Kecamatan Tanah Abang 1031 orang Untuk diketahui, nantinya para lansia akan menerima bantuan sebesar 600 ribu per bulan Dan akan dikirimkan langsung ke rekening per 3 bulan Sehingga langsung menerima sebesar 1,8 juta rupiah Tim Komifotik Jakarta Pusat mengabarkan Terima kasih telah menonton!